Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di channel. Kali ini Pak At akan bahas satu soal KSN, Matematika SMP. Materi tentang bilangan teleskopik penjumlahan dikaitkan dengan faktorial. Oke, selamat belajar dan terus berlatih untuk para siswa peserta KSN. Yang di akhir April ini akan berjuang. Semoga kalian sukses. Oke, kita langsung saja ke soal. Diberikan X sama dengan 101 faktorial, dikali dengan 1 per 2 faktorial, ditambah 2 per 3 faktorial, ditambah 3 per 4 faktorial, ditambah dan seterusnya, sampai ditambah 99 per 100 faktorial. Tentukan nilai dari 101 faktorial dikurangi X. Oke, ini kita cari ya. Kalau asalnya cari biasa, pasti lama ya. Dan pastinya kemungkinan juga, kemungkinan salahnya besar ya. Oke, kita buat polanya dulu ya. Kita buat pola yang ini dua yang dalam kurung ya. Kita buat pola yang dalam kurungnya dulu, seperti apa. Pasti namanya soal KSN itu berpola ya. Dan biasanya sih mudah sebenarnya ya. Oke, ini kita bahas dulu yang ini ya. Oke, kita bahas dulu yang ini. Ini 1 per 2 ya. Jadi, 1 per 2 faktorial ya. Ini 1 per 2 ya. Bagaimana 1 per 2 ini kita tulis dengan seperti ini. Jadi, kita bikin polanya dulu ya. Kita buat polanya. Jadi, 1 ditambah 1 faktorial boleh ya. Kita tambah 2 kan. Yang ini 2 per 3. Berarti 2 per 2 ditambah 1 faktorial gitu ya. Oke, kemudian 3 4 faktorial. Pak tulis gini. 3 per 3 ditambah 1 faktorial gitu ya. Oke, betul ya. 3 ditambah 1, 4 kan ya. Dan seterusnya ya. Ini kalau ini berapa nih? Ditambah 9, 9 per. Berarti 9, 9 ditambah 1 faktorial. Gitu ya, bisa ya. Oke, berarti kalau begitu, kalau seandainya N itu ya. Kalau seandainya N. N itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Berarti boleh dong. Pak tulis. Ini pola ini ya. Kita tulis ya. Berarti Pak tulis aja begini. Ini pola ini ya. Pak tulis menjadi N per N ditambah 1 faktorial gitu ya. Jadi kalau Nnya 1. 1 berarti 1 tambah 1, 2. Kalau Nnya 2, berarti kedua ya. Ini 2 per 2 tambah 1, 3 ya. 2 per 3 kan. Kalau 3, berarti 3 tambah 1, 4 gitu ya. Oke. Nah, N per N plus 1 faktorial itu part rekayasa nih ya. Seperti ini ya, supaya mudah ya. Part rekayasa begini. Supaya ada yang dicoret ya. Jadi N ditambah 1 gitu ya. Oke, dikurangi 1. Jadi N itu patah berubah menjadi N tambah 1 dikurangi 1. Boleh kan? N tambah 1 dikurangi 1. N juga kan ya. Tapi bentuknya berubah tapi nilainya sama. Oke, dibagi. Ini tetap. N ditambah 1 faktorial. Oke ya. Nah ya. Kita bisa ya. Kita bisa ya. Berarti kita bisa, boleh ya. Berarti N ditambah 1 per N ditambah 1 faktorial. P min 1 per N ditambah 1 faktorial. Agak miring ya. Wicu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, faktorial apa artinya faktorial di sini ya? Apa itu faktorial? Faktorial misalkan. 5 faktorial ya. Tanda sebuah ini faktorial bacanya. 5 faktorial. Berarti artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Biasa ya. Anak OSN, anak KSN harus tahu faktorial nih. Bagaimana kalau patulis gini? 5 faktorial itu boleh nggak? 5 dikali. Berarti 4 ini dikali. Berarti patulis 4 faktorial. Boleh ya. Jadi 4 faktorial dikitar lanjutin nih. 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Boleh ya. Jadi begini boleh ya. Jadi kalau N sekarang. Coba. Kalau N faktorial. Berarti apa artinya? Berarti N dikali. Berarti N dikali gitu ya. Berkurang kan ya? Ini 5. Berarti ini 4. Berarti berkurang 1 ya. Berarti dikali dengan N-1 ya. Berkurang. Dikali dengan N-2 gitu. Berkurang terus kan? Berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3 gitu ya. Sampai 1 ya. Dan seterusnya. Atau faktorial ya. Sampai sini aja deh. Oke. Sampai sini. Boleh lah. Dan seterusnya ya. Seterusnya sampai dikali 1 gitu kan? Nah, boleh nggak Pak tulis gini? N faktorial itu boleh nggak Pak tulis jadi gini ya. N faktorial ditulis menjadi N dikali N. Boleh lah. N-1 faktorial. Boleh ya. Berkurang 1 ya. Sama ya. Oke. Nah sekarang kalau ini seperti ini. Berarti boleh dong. Sekarang kalau seandainya. Disini ya. Disini. Kita hapus. Bagaimana kalau ini faktorial ditambah 1? N tambah 1 faktorial. Nggak apa-apa ya. Udah berarti kan mulai dari N tambah 1 gitu kan. Dikali dengan berkurang. Kurang 1 jadi bagaimana? N tambah 1 dikurangi 1. Berarti N ya. N faktorial gitu ya. Kita lanjutin. Nolong faktorialnya langsung kan. Langsung dijumlain sampai dikali-kali sampai 1. Jadi seperti ini ya. Oke. Kita gunakan ini ya. Berarti kita gunakan ini. Kita gunakan ini juga nih ya. Sementara ya. Oke. Berarti kalau begitu kita selesaikan ini dulu nih. Berarti kalau begitu bisa ini ya. Berarti N tambah 1. Dibagi ini berarti faktorial nih. Pak tulis N tambah 1. Dikali N faktorial gitu ya. Ini yang menggunakan ya. Menggunakan ini nih. Dikurangi ini tetap. 1 per N ditambah 1 faktorial. Nah ini bisa dicoret nih. Yang ini sama kan. Berarti bisa kita coret nih. Kita bisa coret. Nah gitu ya. N tambah 1, N tambah 2 bisa ya. Maka hasilnya adalah bahwa kalau asalnya seperti ini ya. Bisa sama dengan berarti sisanya 1 per N faktorial dikurangi 1 per N tambah 1 faktorial. Berarti kita simpulkan nih. Sini ya. Coba kita simpulkan. Berarti kalau begitu. Sini deh. Oke. Kita simpulkan ya. Ini dihapus dia. Ini dihapus. Berarti kita simpulkan. Sampai jelasin ini ya. Secara utuh ya. Supaya kalian ngerti ya. Berarti kalau begitu N per N ditambah 1 faktorial itu bisa sama nilainya dengan 1 per N faktorial dikurangi 1 per N ditambah 1 faktorial. Contohnya misalkan 1 per 2 faktorial ya. Coba Nnya 1 ya. Coba kalau Nnya 1. Ini dihapus aja deh. Cerita ininya dihapus ya. Mendapatkan konsepnya Pak Tapesni ya. Oke. Berarti kalau begitu kalau misalkan Nnya 1 sekarang ya. Coba Nnya 1. Coba Nnya 1. Nnya 1. Kita masukin ya. Berarti 1 per 1 tambah 1, 2 ya. Nnya 1, 1 tambah 1, 2. Berarti 2 faktorial ya. Boleh nggak Pak? Tulis jadinya ini berapa? 1 ya. Berarti 1 faktorial dikurang 1 per 1. Berapa 2 ya? 2 faktorial. Ini ya. Boleh ya. Ini bisa nih ya. Oke. Ini jadi nih. Jadi hasilnya please. Maaf. Aduk. Oke deh. Turung aja deh. Oke. Berarti ini bisa nih ya. Nah gitu ya. Nah bisa ya. Coba kalau Nnya 2. Coba kita Nnya 2. Kita coba dengan kalau Nnya 2 ya. Nnya 2. Ini ya. Ini 2 ya. Ini 2 nih. Berarti Nnya 2. Berarti Nnya 2. 2 dibagi. 2 tambah 1, 3 ya. 3 faktorial. Berarti ini ya. Itu sama dengan tulis Pak. Jadi 2. Eh 1 ya. Maaf. Ini 1 ya. Ini 1 ini kan Nnya. Oke. Sengaja ya. Enggak ya. Oke. Jadi 1 per. 1 per berarti berapa? N. Berarti 2 ya. 2 faktorial dikurangi 1 per. Nnya tambah 1. 2 tambah 1. Berarti 3. Berarti bisa ya. Berarti ini juga bisa nih. Oke. Ini juga bisa ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Berarti kalau gitu. Kalau misalkan. Langsung nih. Kalau ini berapa jadinya? Kalau ini nih. Coba jadinya. Kalau ini berapa? Kalau ini nih. Coba ya. Kalau ini ya. Nah ini langsung ya. Coba. Kalau ini jadi apa nih? Berarti kalau begitu. Ini tuh sama ya. Berarti 3 per 4. 3 per 4. Faktorial ya. Biar beda deh. Maaf maaf. Biar beda warnanya. Biar. Ini dia. Ini dia. Nah. Jadi kalau misalkan. 3 per 4. 3 per 4. Faktorial. Itu sama dengan. Berarti 1 per 3. Faktorial. Dikurangi. 1 per 4. Faktorial ya. Sip. Paham ya. Nah. Gitu ya. Sip. Gitu ya. Sudah. 1 per 2. Faktorial. 1 per 1. Faktorial. Dikurangi. 1 per 2. Faktorial ya. Menggunakan ini. Rumusnya ya. Rumusnya yang ini. Nah. Ini digunakan nih. Ya. Oke. Silisinya 1 ya. 3, 4. Kalau 3, 2, 3. 1, 2 ya. Sip. Kita kerjakan ya. Berarti ya. Sip. Kalau paham kita kerjakan. Sip. Oke. Kita kerjakan berarti. Ini. Biarin ya. Berarti. Kita hapus ya. Seranakan. Pukul disini kecil ya. Oke. Berarti kita hapus ininya. Coba kita kerjakan soalnya sekarang ya. Soal konsepnya sudah paham. Ya. Polanya sudah mengerti ya. Oke. Berarti kita kerjakan nih ya. Kita hapus dulu deh. Oke. Boleh deh. Apa-apa ya itu ya. Ini kerjakan yang dalam turun dulu. Coba kita kerjakan berarti langsung ya. Berarti X sama dengan ya. Berarti X sama dengan 101 faktorial. Dikali. Ayo ini. 1 per 2 tadi berapa? 1 per 1 faktorial gitu ya. Dikurangi 1 per 2 faktorial. Ini 2 per 3 faktorial. Berarti tambah. 1 per 2 faktorial. Dikurangi 1 per 3 faktorial. Ditambah. 1 per 3 faktorial. Ini ya. 4 ya. Yang 4 ya tadi ya. Yang 4. 3 per 4 faktorial itu sama dengan 1 per 3 faktorial. Dikurangi 1 per 4 faktorial. Ditambah dan selusnya. Pasti ini sama ya. Polanya sama ya. Berarti ditambah dengan 1 per 99. Dikurangi. Ini faktorial nih. Lupa. 1 per 100 faktorial. Oke. Oke. Kelihatan nih. Kelihatan. Cip. Nah sekarang perhatikan nih. Berarti ada yang dihapus ya ini ya. Sama ya. Min setengah 2 faktorial. Min 1 per 2 faktorial ditambah. 2 per 2 faktorial ya. Hapus ya. Silahkan menghilangkan nih. Ini sama ya. Min 1 per 3 faktorial ditambah. 1 per 3 faktorial ya. Hapus. Ini juga hapus ya. Terus hapus-hapus-hapus ya. Sampai sini ya. Oke. Berarti sisanya tinggal. Sama dengan. X sama dengan. X sama dengan 101 faktorial dikali dengan ujung-ujung ya. 1 per 1 faktorial dikurangi. Ini ya. 1 per 100 faktorial. Kenapa? Karena ini habis nih. 0 ini ya. Ini habis semua ini ya. 0 semua. 0 ini habis semuanya. Oke. Habis semua ya. 0 ya. Tinggal ujung-ujung aja ya. Oke. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan. Berarti 101 faktorial dikali ya. 1 per 1 faktorial 1 ya. 1 min 1 per 100. Oke. Faktorial. Tinggal di pelangi ya. Pelangi ya. Pelangi aja nih. Gitu ya. Tinggal di sini ya. Berarti sama dengan berapa jadinya? 101 faktorial kali 1. 101 faktorial ya. Dikurangi. Berarti 101 faktorial pun 100 faktorial. Berarti ini sederhana kan bisa nih ya. Berarti sama aja ini. Boleh juga Pak tulis jadi gini. 101 faktorial dikurangi. Dijabarin ya. 101 itu boleh nggak? 101 dikali 101 faktorial. Eh 100 dong ya. Berkurang 1 kan? 101 berkurang 100 dong ya. Habis itu 99 kan. Oke. Sip ya. Berarti 100 faktorial. Dibagi 100 faktorial. Nah kita coret nih 100 faktorialnya. Kita bisa coret lagi. 100 faktorial sama 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 faktorial. Nah gitu ya. Berarti tinggal sisanya berarti X-nya berapa? Berarti nilai X-nya adalah 101 faktorial dikurangi 101 ya. Dikurangi 101. Nah gitu ya. Sekarang pertanyaan apa? Tentukan nilai dari. Tentukan nilai dari. Tentukan nilai dari ini kan. Nah X-nya kita harus masukin nih. Berarti berapa jadinya? Nilai dari 101 faktorial dikurangi X. Berarti 101 faktorial dikurangi X-nya berapa? 101 faktorial dikurangi 100. Gitu ya. Ini dapus aja nih biar nggak ini ya. Sudah paham ya. Oke berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya sama dengan berapa? Nilang ya. Oke berarti sama dengan. Apa nih sama dengan nih? Sama dengan. Berarti hilang nih ya. Ini hilang. Hilang lah 101 faktorial kurangi 10 faktorial. Hilang kan? Min kali min plus. Berarti eh 101 dong ini. 100, 101 ya. Pak Solanget. Silah tulis nih. 101 ya. Ini 101 kan? Oke Pak Solanget. Nulis. Tipo ya Pak. Oke 101 kan ini ya. 101, 101. Oke. Oke berarti kita... Min kali min plus ya. Berarti jawabannya 101. Seru ya. Mana ada ya ini. Nah oke. Oke demikian penjelasan Pak At. Tentang materi tentang... Apa nih bilangan ya. Teleskopik penjumlahan ya. Dikaitkan dengan faktorial. Oke seru ya. Oke semoga kalian sukses di KSN ya. Semoga yang penting kalian paham ya. Mudah-mudahan. Kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa dibahas oleh Pak At. Kembali ya. Oke sekiranya video ini bermanfaat. Oke silahkan like dan subscribe ya. Ditunggu ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.